Intro Intro Halo Selamat malam kembali kemana Malam Sekarang kita Ngapain sur Kita akan main Orang kaya gak tau Enak banget lu pada Jeng dapat duit Jeng dapat duit Oh gitu mah Rebana emak gue Ini ada udah dikirim Dari Sohib Malam nih Di kuasa 822 1776 Orang kaya gak tau enaknya Makan mie instan diremes saat tanggal tua Gini Dimakan kering gitu Mie yang ini bukan sih Mie yang ini? Belum ngiklah Jadi Biasanya kalo akhir bulan Mie yang bisa membatalkan puasa Tergantung orangnya dong Mie yang parah banget Tergantung orangnya dong Iya tergantung orangnya dong Iya takut Ada kepikiran mau masang iklan Jadi biasanya gak dimasak Kalo air bulan kan gas udah mulai menipis Iya Airnya nipis Kan pake air panas doang Pake air panas Dari dispenser Emang bisa? Ya bisa air panas pake dispenser Terus dikaretin gitu Ah gini Ditungguin Di puncak ya Iya aku pernah kaya gitu Pernah kamu kaya gitu? Enggak punya kompor Terus akhirnya pake air dispenser Terus gitu dipake Ditaliin gitu Sampai nungguin gitu Kok gak mateng-mateng gitu Terus Pas udah mateng dimasukin ke mangkok? Atau masak makan disini langsung? Masukin ke mangkok Emang mateng kak langsung gitu? Lumayan lah agak mateng Lumayan bisa dipunya kak Nah ini Iya Yang dipake bumbunya aja kak? Boleh dipake bumbu dan minyak dan juga bawang gorengnya kalo anda suka Susah dong kalo pake minyak dan Enakkan mie mie-nya doang Ya cobain Pedesnya doang Wih Tuh dia kak Gak pake telur dong Gak pake telur dong Gak pake telur dong Biar enak dong Bukan masalah biar enak Mie goreng tuh enak pake telur Kremes kremes bau amis Selanjutnya Orang kaya gak tau Senengnya mainan pengaris plastik digosok-gosok terus jadiin magnet ke rambut Oh iya Aku dulu sering gitu Iya pernah ya kayak gitu Gak usah di plastik kak Di rambut aja udah bisa otomatis Oh iya Cini coba nih pake rambut aku Bentar Gak panjang 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 Ya buat permen sendiri, ambil gula di dapur sama sendok terus dibakar di atas lilin. Pernah? Kok di atas lilin? Pernah juga? Pernah. Emang bisa? Kayak karamel gitu jadinya. Kayak karamel. Dari gula. Kenapa gak beli gula li aja atau abang-abang yang ini, cici. Kan gak punya dungi. Iya gitu. Itu kan mesti beli. Iya kayak ayam-ayaman gitu. Masaknya di atas lilin gitu? Iya. Ini nih. Nyalain dulu. Ini kalo gak punya permen ya. Kalo cowok-cowok beranjak dewasa biasanya lilin dinyalain. Sendok dan juga kemiri biar bewokan. Biar bewokan. Biar bewokan. Biar kemiri. Biar bewokan. Emang iya? Ini gula gitu. Kebanyakan gak tuh? Oh kebanyakan. Terus beginian gitu. Iya gue pernah bikin. Serius? Angkep kita lama-lama nih. Gak, gak, gak. Gak gitu. Tunggu aja sejam. Sejam baru malah. Gak semua orang tau dong. Gak dong tur. Gak gitu ya tur ya. Sejam baru bisa itu. Baru lumer. Panas juga dong ininya. Panas. Tetap mata oda. Langsung melehol. Ini ada lagi nih dari Ryo Sudarman. Pasti orang kayaknya gak tau caranya serut pensil pake pisau dapur. Dia kenapa gak pake serutan? Kan dulu gak ada serutan. Mahal. Pasti Neng pernah? Pernah. Pernah? Tau gak? Intinya tuh sebenernya gak runcing. Malah jadi patah jadi pendek aja segini. Penyok penyok penyok. Sisanya tuh? Jadi. Makan. Dia di belakang makan. Ini gak dimana gak dimana tuh. Makan. Mubazir pak. Ya kan nanti Dewi Istri nangis. Bukan masalah Dewi Istri. Tapi juga diberesin sama Chandra dimakanin. Iya. Ini caranya. Mengeraut pensil dengan pisau dapur tuh begini. Tuh. Aku pernah pensil alis juga dipake gitu. Kok dia merombong-merombong ya kak? Karena gak sempet beliin serutan. Ini pisaunya kebagusan ya. Biasanya kalau pisau emak kita tuh gak udah gak berbentuk gini. Udah penyok-penyok. Udah gak ada gagangnya. Udah gak ada gagang nih. Masih gini. Plak lepas ininya. Udah penyok-penyok. Pas pake buat. Apa namanya. Ngiris apel. Motong apel. Pas dimakan bau karat. Iya. Emang buat satu. Iya. Satu buat kami. Jadi motong buah. Motong cabai. Gak beda-beda gitu. Oh kan biasanya beda-beda pisau udah gini. Ini ada lagi nih. Ada dari Rai Raina. Rai Raina. Lagi tanggal tua gini orang kaya gak tau minyak bekas dipake goreng tempe ditaro lagi buat goreng yang lain. Oh iya. Itu biasanya. Minyak jelantah. Jelantah. Iya kan namanya jelantah. Gue ampe sekarang lagi. Bukannya minyak itu hanya boleh dua kali pakai. Kagak gue ampe sekarang lagi. Ditimbun ya. Dijual lagi. Jangan-jangan. Oh kan dijual lagi. Jadi kalo anak gue abis minta nugget. Gue saring. Kan nugget banyak res-resannya. Jadi gue saring lagi buat masak lagi ntar. Aku emang cuma dua kali pake kak. Jadi dua kali pemanasan. Karena minyak goreng tuh bisa gitu. Cuma dua kali pake? Iya dua kali pemanasan. Gak bisa berkali-kali pakenya? Engga karena itu bisa. Gue kalo masak gorengan gitu segala macem. Sampai minyak-minyaknya gue telan. Gua. Jadi gua. Sayang. Nanti kalo dimakan sama yang lain sakit. Pantasan gede banget loh. Semua-semua lu telan. Terus abis ini kita akan. Ini kondisi tanggal tua ya. Oke. Lagi kiri-kirinya nih. Mensiasati tanggal tua. Ketika saldo di ATM udah mulai jarang-jarang nominalnya. Aku mau makan di rumah aja kalo tanggal tua. Iya kan kalo kita lagi tanggal muda nih. Baru turun honor, baru gajian. Ambil duitnya transaksi langsung. Lihat orang-orang ngeliat. Oh sombong ya. Ngebuka ya, ngebuka. Ada info saldo nih. Oh iya bener. Ada info saldo nih. Akhir bulan? Tutup. Aduh. Ditutupin. Iya. Ada video-video mensiasati tanggal tua. Ini liat. Di undus do. Di undus do. Di undus do. Di undus doang. Aku kira dia mau lomba makan. Enggak. Enggak bukan lomba makan. Itu di undus doang. Jadi ambil aromanya aja. Emang berasa di lidah tetap? Lu mah belum pernah sih. Rasanya disuapin emah lu. Nih. A. Kitangunya udah 20 kali. Gak kena-kena nih lauknya nasi. Gak dimasukin. Gak kumpuk. Lauknya gak dimasukin. Lauknya cuman segini. Ikannya cuman segini nasinya sekepel. Gitu. Buat ending itu ah. Biarkan. Endingnya. Jadi masakan dirumah gua tuh biasanya ikannya satu kuahnya banyak banget. Biar rasa-rasa aja. Biar sebagian ini perasa. Paling ada video berikutnya. Kaget. Arakos di tanggal tua. Ya. Aduh sedih ini mirip. Sedih banget. Oh udah selain pilih. Sayurnya. Wow. Oh itu sambel apa sayur? Cocol. Sayur. Eh sambel. Sambel. Sabar-sambel anakos ya. Mudah-mudahan. Dapat rezeki ya. Amin. Anakos ke sekarang belum bisa pada pulang. Mudah-mudahan rezekinya banyak. Ya. Abis ini kita akan kasih rekomendasi untuk masak-masak minim budget. Bersama Chef Surya. Kenapa enggak ini? Low budget. Minim budget. Yang kita butuhkan. Iya. Yang pertama. Adalah ini. Sosis pagi. Baik kan? Semes makan sosis. Aku tahu, aku tahu, aku tahu. Sosis pagi. Aku tahu. Sosis pagi. Nah. Kan makin susah kan bukanya. Iya bener. Pokoknya ini adalah salah satu indikator artis berhasil ya. Iya. Kalau artis naik daun pasti membintangi iklan ini. Oh. Oh ya. Telah kukur ya. Telah kukur ya. Telah kukur. Tapi aku pertanyaan aku, emang sebenarnya sosis ini tuh dibukanya gimana? Berhasil pakai gunting atau bisa langsung sih Kak? Bisa langsung. Kayaknya dipincit gini deh gak ya? Ada trik-triknya. Oke yang pertama. Minyak goreng. Ambil minyak goreng secukupnya. Nih pakai ini ya. Ambil aja sur. Ini bukan ya? Ini minyak goreng. Ini pengorengannya mana sih? Ini pengorengannya. Air mineral secukupnya siapkan seperempat gelas. Ada juga tepung maizena. Itu ya di pinggir aku. Dan juga satu enak makan dan juga tusuk sate. Tepung maizena. Cara membuatnya guys. Katikan. Kalau tepung terigu gimana? Tepung bukan tepang. Iya kalau tepung terigu gimana? Tepung terigu boleh. Gak bisa. Yang pertama kocok telur ya. Gak kocok telur ya. Gak kocok telur ya. Janet nih. Baiklah. Silahkan. Ini gak pakai garam-garam. Boleh mau pakai garam boleh. Ya. Setelah dikocok telurnya nanti dia akan berbusa. Lalu dicampurkan ke dalam susu yang ada batu esnya. Oh dalgona kali ya. Masukkan garam. Dalgona telur. Iya. Kasih air secukupnya. Kasih air secukupnya. Bocah ngapain sih Baden? Iya ditekan gini nih keluarnya tuh. Ya. Jangan terlalu encer ya guys. Nanti telurnya kayak telur gulung es deh. Tapi kayaknya bakal jadi kayak pengat gulung deh. Itu mau dimasak dimakanin bandel-bandel banyak. Jadi gimana dong? Masa mekas dikunyah. Enggak nih ada yang belum. Iya. Terus dikocok masukin tepung maizena nih. Oke semana? Ada sendok gak? Coba pakai ini aja. Coba pakai ini aja nih. Iya deh. Ya gitu juga. Oke secukupnya ya. Bikit aja biar dia agak mengental. Oke baiklah. Kok tepungnya dimasukin ke situ kak? Iya. Bukannya di luar ya? Makan lagi. Jadi apa ya? Makan lagi. Makan lagi. Makan lagi. Makan lagi. Kalau lagi capek-capek masak. Badan doyan makan ya di sini. Enak. Ini gak dinyalain ya gak? Oke. Lalu kita nyalakan kompor. Awal. Ini kompor yang kemarin harus di ini kak. Mana tadi koreknya ya? Di ini. Di lighter. Nyalakan kompor. Bawah dong. Aduh. Dimik dulu biar Allah nih. Oke. Oke. Udah nek? Udah. Aman ya. Lalu kita masukkan. Nyimak. Ini dong minyak. Minyak. Minyak itu dong. Itu sama minyak. Ini minyak sama. Tapi bedanya ini di botol ini di gelas ha. Minyak ini bisa diminum. Waduh. Coba dong. Masukkan minyak. Itu apakah putih-putihnya? Itu cuma telur yang tadi tumpah. Ngetes dulu ngetes. Minyaknya yang banyak. Kira-kira setengah dirigen. Mau buat apa sih minyaknya banyak-banyak? Waduh. Ada airnya. Tusukan sate. Tusukan sate. Tusukan sate buat sosis kan? Ya buat sosisnya. Ada airnya nih awas meletak-letak. Tusukannya banyak tapi sosisnya cuma tiga. Bukan dikeringin dulu sih Tora mah. Apa tuh? Ada airnya nih. Emang ada airnya? Iya kita ulang ya. Kok bisa? Ada airnya. Ada airnya itu. Yes! Teribuannya sasnya. Kok bisa ada airnya kak? Harusnya nggak ada airnya. Nanti kalau ada airnya wajan anda akan meletak-meletak. Meletak-meletak ya sebenernya. Nggak boleh. Oh pantesan kalau masak nugget itu selalu meletak-meletak ya. Karena tadinya ada es. Nuggetnya dari kulkas ya. Baiknya di defrost dulu ya. Lalu kita panaskan minyak goreng ya. Kalau nggak ada minyak goreng olis samping biar wangi juga nggak apa-apa. Jadi kira-kira minyaknya banyak. Jadi abis ini dipergunakan buat... Kenapa minyaknya harus banyak? Ya karena ini harus deep fry. Oh kerendam, kerendam. Harus kerendam. Ya. Deep fry tuh kerendam. Sudah. Lalu masukkan telur sedikit-dikit ke wajan. Hah? Oh iya amat. Jadi gini bikin telur dulu. Oh gini. Ntar neng, tunggu panas. Sudah pasang kayak pasang. Sosisnya dulu katanya. Tunggu panas dulu. Tusuk sosis ketusak sate. Nih. Tusuk sosis ketusuk sate. Masukkan telur sedikit-sedikit ke ojan. Cek dulu, cek dulu. Terus gulung sama sosis tadi. Masukkan telur sedikit-sedikit ke wajan terus gulung sama... Oh jadi ini bisa dilakukan di rumah. Kenapa harus pakai maizena? Karena maizena kecampur telur sama air bisa jadi mengembang telurnya. Oh iya. Lebih foamy gitu loh. Ini bekas digigit katorang. Katorang mah corok banget sih. Gak apa-apa kan. Iya, 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 iya. Karena kona panas juga. Ilang ya bakterinya. Ilang bakterinya. Oke. Kira-kira minyaknya sudah panas? Belum. Kita nonton film India dulu. Menunggu India. Lama banget ya. Lama banget ya. Lama banget ya. Itu udah mulai naik-naik sih. Itu udah netek-netek Kak. Minyaknya harus panas banget. Iya. Kenapa? Sepanas lu melihat mantan lu di mall. Aduh. Bersama orang yang lebih baik. Kenapa harus di mall. Oh janet langsung inget. Apa? Lock down sekarang lockdown. Lock down. Baik, kita akan masukkan telur. Iya. Tikidis-tikidis ya. Dikit-dikit. Hmm. Wow. Tampak tidak menarik ya. Kalau dikit-git-git. Belum ngegulung. Dia nanti jadi apa? Harusnya pakai saringan. Iya. Supaya gitu. Jadi biar jadi telur gulung gitu. Kok gak nempel? Jadi caranya harusnya sih nempel. Apa ini kagak nempel di sosisnya ya? Coba sambil dituang kak. Mereka cuek loh. Mereka cuek. Coba dituang lagi kak. Kurang banyak sih. Kenapa sosisnya lo taruh di meja aja begitu suruh. Sosisnya gak ada. Coba-coba lagi kak. Ini harusnya pakai saringan tadi. Terus bikinnya gini ak. Gimana? Ini diputar-putar ini ya teh. Mana? Ini kayak gini. Dibulung langsung gulung. Nah. Lalu kita gulung-gulung sampai kira-kira kita sudah mulai putus asa. Telur yang gak jadi-jadi. Gulungnya pelan-pelan. Gulungnya pelan-pelan ak. Nah. Inilah yang kita namakan telur acak-acakan. Iya. Apabila tepungnya ini kurang banyak sepertinya, Janet. Kayaknya. Oke aku tambah lagi. Iya. Oke karena disini sepertinya kurang begitu ahli. Kita akan melihat contoh yang lebih ahli di video. Silahkan. Itu udah mau jadi tuh. Kita aduk dulu nih telurnya. Gila-gila seginilah cukup. Sedikit aja ya, jangan banyak banyak. Kira-kira satu persepulunya. Buat. Getak ulung sosisnya. Tuh. Dia akan. Tuh. Dia akan. Mengebar. Satu-sepernya. Nah. Satu-sepernya. Tuh. Dia gak nempel. Gampang Dijadikan satu dulu ternyata Ternyata gitu guys bikinnya Maafin saya, saya salah Dijadikan satu dulu Tapi ini udah mau berhasil kok Ketika kita gulung-gulung Kita biarkan Kita minta dia jualan aja di Instagram Nanti kita DM kita beli ya Nanti kita balik lagi di malam-malam Jangan tidur dulu Sampai jumpa